Terima kasih telah menonton. Kau malah bengok. Gak apa-apa, aku lagi mikirin kerjaan aja. Saya tahu kamu pasti lagi mikirin mama kamu, kan? Tapi kamu terlalu keras kepala untuk memaafkan mama kamu. Mending sekarang kamu telpon mama kamu. Jangan sampai kamu menyesal karena ini. Bagaimanapun juga dia itu mama kamu salah. Ya? Nanti coba aku pikirin lagi. Oh, ada apa sih? Mari gue datang disini. Gue belum ada bukti lagi nih. Bukti apa sih, Cok? Oh, ini sayang. Si Coki denger dari Galvin. Kalau misalnya Justin itu punya perusahaan gelap. Oh ya? Jadi selama ini Yassin sama aja dong sama kalian berdua. Sama-sama punya perusahaan ilegal. Tapi sebenarnya bukan itu yang mau kita bahas, Cok. Gue udah kerjaan buat, Wak. Kerjaan apa? Gue mau lo sabotase iklan Ariana. Ah, soalnya itu mah gampang lah. Tapi... Iklan ini... Yang buat Cecil lho. Cecil? Enggak, enggak. Gue enggak mau ya. Gue enggak mau burusan sama Cecil. Ini, Bu. Ini konsep... Iklan yang nanti kita mau lakuin. Oke. Sebenarnya senang deh. Ibu setuju dengan ide Cecil. Cecil yakin... Ini bakal naikin promosi Ariana Group. Apa harus ngeluarin biaya. Ya, kan? Dan customer lain pasti lebih percaya, Bu. Dengan review-review customer yang lain. Iya, kamu benar, Cecil. Makasih ya. Karena kamu udah selalu bantuin saya dan selalu bantuin Ariana Group. Sama-sama, Bu. Cecil senang kok bisa bantu Ariana Group. Cok. Gue denger baik-baik ya. Kalau lo enggak mau ngelakuin apa yang gue mau. Lo lihat aja nanti. Gue bakal sebaring video kecelakaan di jalan. Tapi itu kan semua lo ya, Dion? Emang idenya gue? Tapi kan yang eksikusi lo. Dan itu ada buktinya. Lo berdua sengaja mau ngejebak gue, ya? Hah? Santai, Coki. Yaudah, kalau gitu gue cabut dulu ya. Gue mau ketemu Saka dekat-dekat sini. Oke? Ayo, baby. I love you, baby. Good luck, baby. Yeah, baby. Thanks. Oke. Ya. Saka. Vin. Gue denger-dengar Justin bantuin lo ya? Menyari properti untuk PT Hazor. Bener? Iya. Ya, mudah-mudahan lancar ya? Kalau lo bilang gitu, Vin? Apa jangan-jangan lo tahu sesuatu? Enggak, gue baru dapat kabar aja kalau Justin itu punya perusahaan gelap. Makanya gue gak percaya lagi sama dia. Sepas banget ya. Jujur, Vin. Gue emang lagi bermasalah nih sama surat tanah yang gue beli dari temennya Justin. Jadi, Vin. Surat kepemilikan tanah itu, surat itu ganda. Ada dobel-dobelan gitu. Makanya gue mau ketemu sama notaris. Biar gue tahu yang mana yang asli, yang mana yang palsu. Ya, halo? Ini dia. Japota Sambal Bawang. Cobain sekarang. Keripik kentang asli, tipis, krenyes, bertabur beets, daun jeruk asli. Japota Sambal Bawang. Pedasnya gak cukup satu. Japota. Ayo, ya, baik. Ya. Oke, makasih. Sorry, sak. Gue harus pergi ada urusan. Kita ngobrol lagi ntar ya. Anjani, tumben kamu kesini. Mau makan siang bareng mungkin? Enggak, terima kasih. Saya datang kesini karena ada keperluan sih. Ada yang harus saya cek. Oh, gitu. Anjani, itu Saka akhirnya dia berhasil juga mendapatkan properti. Ya, terus terang. Walaupun memang properti ini memang tidak murni dia dapatkan. Masih ada capur tangannya dari Justin. Tapi, aku harus akui kinerja dia kali ini. Kalau sampai Kusuma tahu ini bermasalah, Pasti dia akan semakin membenci dan menyalahkan Saka. Anjani, kamu kenapa? Ah, enggak, enggak apa-apa. Yaudah, kalau gitu saya mau ke ruangan saya dulu ya. Ya, langsung aja ya, Pak. Ini adalah sertifikat dari TANA yang udah saya beli. Ini punya saya, Pak. Saya akan kirimikan bukti ini kekenalan saya yang ada di PPN, Pak. Untuk ditinjak lanjutin. Segera ya, Pak. Bu, kita lihat dulu ya. Ya. Arin. Hei. Hei, Finn. Ketemu kamu di sini. Aku mau ngobrol penting sama kamu. Bisa? Silahkan, Duduk. Oh, oke. Thanks. Mau ngomongin soal apa? Iya, ada hal penting yang mau aku obrolin sama kamu. Soal Justin. Ya, Justin. Kenapa? Aku dapat info dari temen aku. Kalau Justin itu punya bisnis gelap dan ilegal rin. Dimana maksud kamu, Pak? Gak mungkin. Perusahaannya Justin itu semuanya liga. Apa yang kamu bilang, apa yang kamu tuduhkan tadi itu gak mungkin benar. Aku pikir kamu udah berubah, tapi kamu tetep aja kayak gini. Apa yang lagi kamu coba buat lakuin? Kamu lagi yang berusaha untuk menjatuhkan Justin di depan aku? Enggak, bukan itu. Aku sama sekali gak punya maksud kayak gitu. Emang aku masih perlu... Perlu untuk pembuktiannya sih. Mana buktinya? Aku lagi nyari, Rin. Aku lagi nyari. Aku gak mau dengar kalau gak ada buktinya tuh. Aku gak percaya sesuatu tanpa buktinya. Ah, Rin. Saka juga bilang sama kalau properti yang dia beli atas bantuan Justin itu bermasalah. Jadi sertifikat itu ada dua. Satu lagi dipegang sama dia. Iya, Pak. Iya, baik, Pak. Gimana? Saya sudah menurutkan keterangan yang valid. Bahwa sertifikat itu yang asli, pemiliknya adalah... Bapak Dion. Kok bisa ya, Pak? Sepertinya pemilik melakukan penipuan, Pak. Dan menjual propertinya ke Pak Saka dan juga Pak Dion. Dan mengandakan sertifikatnya untuk dijual ke beberapa orang, Pak. Gua datang kesini karena gua setuju sama lu buat ngancurin Saka. Nice, man. Gitu dong. Sekarang, lu kasih tau gue soal properti yang lu maksud itu. Gua ada kenalan yang jual properti. Dan gua akan menggandakan sertifikat yang nantinya dijual ke gua dan juga Saka. Sampai sini lu tahu kan tujuannya apa. Ayo. Deal. Deal, man. Gua percaya kok sama lu. Ya. Thanks. Udah, kalau gitu. Thank you, ya. See you, man. Sepertinya itu saja bisa sampaikan pak Kalau gitu saya permisi Terima kasih ya pak Gue tau ini semua ulah lo Saksa bentar Lusa Dengerin gue dulu Sebelumnya gue minta maaf ya Gue bener-bener gak tau kalau ini semua jadi masalah kayak gini Gue dari awal itu murni mau bantuin bisnis lo Kenapa lo malah jadi salahin gue sama Banditnya ada di sebelah lo Kenapa lo masalahin aja Dio Ya gue gak tau dong Kalau lo misalnya beli properti yang sama sama gue Lo salahin tuh penjualnya yang udah kabur Masuk Selamat siang Pak Kusuma yang terhormat Kamu mau apa Dita Duh ada apa-apa Saya cuma mau menyapa bapak aja Saya juga sekalian mau tanya sama bapak Apa Pak Kusuma udah tau Soal kabar terbaru tentang properti yang dibeli Saka untuk project PT Hazel Memangnya kenapa Oh Jadi Saka belum cerita ini semua sama bapak Jadi Properti yang dibeli Saka itu bermasalah Pak Dan sertifikat yang diterima oleh Saka itu palsu Apa kamu bilang Lo mau mukul gue? Silahkan Lo cari yang ngempuk Saka Gue kena pukul sama lo Gue bonyok sama lo Gak mau rubah nasib lo juga untuk kena tipu Lo tetep harus tanggung jawab Justin Ya? Lo harus bertanggung jawabin ini ke Pak Kusuma Karena bagaimanapun Lo yang rekomendasiin Tanah ini supaya dibeli Buat project PT Hazel Gue gak mau tau Sak Kalau lo masih gak terima Gue bakal tanggung jawab semuanya Oke? Gue bakal ganti rugi uang perusahaan buat lo Oke? Ini semua bentuk tanggung jawab gue Terus lo pikir dengan begitu Masalah beres? Ya terserah lo Sak Yang penting gue udah mau tanggung jawab Gue udah meeting Sak Gue permisi du Bye Sak Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax